Halo Sobat Tosanaji, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan, wah bagaimana kabarnya semua, selalu saya doakan yang terbaik untuk kalian semua, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kelencaran, dan yang terpenting adalah kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal, alamin. Oke Sobat semua, ada banyak sekali jenis senjata tradisional Nusantara, karena hampir semua daerah di Indonesia memiliki senjata tradisional yang menjadi ciri khas masing-masing. Nah Sobat semua, saya jadi teringat zaman dulu ketika saya bermain ke tempat mbah saya, terus dibilang saya mau lihat sebuah kerisnya atau tombaknya itu dibilang sama mbah, aja dolanan kayak ngono, orang ilok, dia bilang gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya mungkin diartikan, jangan mainan seperti itu, kamu nggak ilok itu nggak pantas atau belum waktunya atau apa istilahnya Cud ya, nggak ilok istilahnya gitu lah. Nah, ketika saat itu mungkin ya di benak saya adalah tidak terima ketika diomong seperti itu. Karena apa? Karena masih ada jiwa-jiwa anak muda lah saat itulah, jiwa egoisme, jiwa cemburu. Apa bedanya saya sama mbah? Kan ibaratnya dalam hati saya selalu bergejolak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa saya tidak boleh melihat atau memegang? Namun seiringnya masa, seiringnya kedewasaan pola fikir kita, seiringnya jiwa kita yang memang sudah mantap, di situ saya berpikir mungkin saat itu ketika saya diperbolehkan, kemungkinan bisa jadi satu kita hanya merusak, kedua ada rasa ingin memiliki, minta, setelah kita minta, ya mungkin kita bisa bersifat adikang-adikung. Karena apa? Karena yang ada di benak saya saat masih muda dulu adalah ini ada sesuatu yang mistis, sesuatu yang memiliki kekuatan yang wah. Jadi mungkin saya akan ketika dimiliki, saya mungkin karena jiwa saya dulu itu belum labil, mungkin ya timbulah sifat-sifat yang memang keremajaan saya istilahnya. Pecicilan di mana-mana, gembelengan dengan meng-backgroundkan ibaratnya, wah gue punya pusaka ibaratnya gitu. Namun itu semua salah. Nah, jadi saya saat ini mulai menyadari, oh iya dulu mungkin bahwa saya berpesan seperti itu, ya ada baiknya seperti itu. Memang di saat itu saya belum masanya untuk mengerti apa itu sebuah pusaka, apa itu arti dari keris, pedang, untuk apa tujuannya seperti itu. Oke sobat, kembali lagi, dari berbagai macam senjata-senjata tradisional, salah satunya adalah jenis senjata tradisional yang akan saya bahas coba di sini adalah pedang jawa. Wah, di depan saya ini sudah ada pedang jawa sobat. Apakah ini seperti biasa sobat? Jangan kemana-mana, bikin kopi, siapkan udut, kalau nggak suka kopi, biasa lah, susu capnona. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo sobat semua. Oke sobat, bagi para pecinta Tosan Aji di seluruh Nusantara, tentunya sudah tidak asing dengan pedang yang bernama pedang Suduk Maru. Karena memang pedang ini adalah pedang yang cukup populer dan mudah dijumpai di masyarakat, khususnya di daerah pulau-pulau Jawa, seperti itu sobat. Nah, pedang Suduk Maru juga merupakan Tosan Aji. Karena apa? Karena dibuat dengan teknik tempa lipat, menggunakan berbagai jenis logam berbeda, sehingga menghasilkan bilah yang berpamor. Oke, coba sebentar sobat, saya mau memperlihatkan dulu. Wah, ini sobat. Ini luar biasa, masih dengan tingkat yang sangat utuh. Bisa saya bilang, ya, 95% dia utuh. Cuman di sini hanya ada kekurangan, harusnya di sini ada penutupnya, dan biasanya itu menggunakan tali atau rantai untuk ke sini sobat. Seperti apa isinya? Sebentar, saya buka. Wah, ini sobat. Inilah dia pedang Suduk Maru. Luar biasa. Ini masih sangat utuh sekali. Kalau kita lihat, malah ini masih ada kayak apa di sini? Buntut Mimi belakang itu masih sangat utuh dan belum korosif. Dilihat bilahnya juga masih oke. Ini yang bernama pedang Suduk Maru, sobat. Nah, sobat. Itulah dia tadi kenapa saya bilang, bercerita sedikit di depan. Penggunaan sebuah senjata itu bisa dibilang, kita harus bijaksana. Yang menjadikan sebuah pusaka, atau dia menjadi seolah-olah itu memiliki daya kesaktian, itu sebetulnya bukan bendanya, sobat. Namun, terlebih adalah hati pemiliknya. Jangankan pedang, golok pun. Kalau picut-mimpen golok, dia pusing bisa buat babat orang, sobat. Apalagi pedang atau keris. Yang mana zaman dulunya memang dipergunakan untuk berperang. Tapi, zaman dulu juga tidak sembarangan mengeluarkan ini dari sarangnya, sobat. Karena memang ketika dia ditugaskan untuk berjaga, ya, hanya sebatas dibawa. Dan tidak ada seperti ini dikuar-kuarkan, dipamer-pamerkan ke orang. Itu tidak ada zaman dulu. Karena memang tujuannya, mereka lebih berpikir ke arah bijaksana. Apa yang dipegangnya adalah sebuah senjata, dan bagaimana senjata itu dipergunakan di saat yang tepat. Seperti itu, sobat semua. Oke, sobat semua, kembali ke pedang ini. Ini adalah pedang yang berdapur suduk maru. Kalau kita terah lebih jauh, suduk itu artinya menurut bahasa kromongoko adalah gegaman sing di coblosake. Itu artinya adalah sebuah benda, gaman adalah benda tajam, yang di coblos itu, dituncep cobloske, dimasukkan seperti itu. Dan maru adalah masing-masing. Nah, suduk maru, kita dicambungkan menurut kamus bahasa kromongoko adalah lading sing landepe karo sisih. Nah, apa itu karo sisih? Sisi itu adalah sisi dari tepi, istilahnya kanan-kiri. Seperti itu, sobat. Artinya, nah, pedang suduk maru biasanya rata-rata ukuran bilah ada yang sedang, dan ada yang lebih panjang. Bentuk bilahnya agak sedikit melengkung kalau kita perhatikan. ke bawah, terutama dari atas ini, dia ada melengkung ke bawah, sobat semua. Dan, pada bagian ujung bilahnya, dia sangat runcing dan tajam. Di kedua, sisinya tadi, maru. Ini dia, sisi ini, dia cukup tajam nih, sobat. Ini kalau bisa dibilang, tajam lah. Dan ujungnya ini sangat lancip. Nah, sesuai namanya, pedang suduk lebih difungsikan untuk menyuduk atau menusuk lawan. Karena memang didesain untuk menyebabkan sebuah luka yang dalam. Seperti itu, sobat. Kalau kita lihat, sepintas, di sini ini ada seperti kayak berlubang, nggak berlubang. Jadi, kayak lekukan sampai sini, ini kanan-kiri. Ini adalah, disebut sebagai jalan darah. Ketika kita melukai lawan, darah itu akan mengalir lewat di sini. Jadi, semakin banyak dan lebar luka yang diciptakan dari desain pedang ini, sobat semua. Nah, berbeda dengan yang dinamakan dengan pedang sabet, sobat. Dengan ujungnya yang tidak terlalu runcing, ada dua pedang. Biasanya, ini namanya pedang maru, yang satunya itu adalah pedang sabet. Perbedaannya adalah, kalau pedang sabet itu, ujungnya tidak terlalu runcing seperti ini. Dan, hanya memiliki hanya satu sisi. Dia memiliki hanya sisi dalamnya saja yang tajam. Kalau sisi luarnya, sebentar, di sini tumpul semua kalau pedang sabet itu, sobat. Nah, bentuknya sama. Dia rada melengkung, namun dia tidak terlalu lancip seperti ini. Sesuai dengan namanya, tentunya, pedang sabet itu berfungsi untuk menyabet atau menebas lawan. Dan, pada zaman dahulu merupakan senjata-senjata yang dikhususkan untuk prajurit garda terdepan saat berperang selain menggunakan tombak dan berisai. Seperti itu, sobat. Nah, inilah pedang-pedang seperti ini. Ini adalah peninggalan-peninggalan budaya yang memang kita harus jaga, kita lestarikan. Terlepas apapun ceritanya, kisah dari pedang ini, ya tetap kita jaga karena ini adalah peninggalan-peninggalan leluhur kita. Ada yang beranggapan bahwa, wah, pedang itu sering buat zaman dulunya berperang, kena darah, dan lain-lain, bisa menyebabkan panas dalam keluarga. Sekali lagi, saya tekankan, itu namanya mengkambing hitamkan sebuah budaya. ketika kita memahami apa itu pedang, apa itu artinya, apa itu filosofinya, semua ungkapan itu akan kita tepis semua, karena yang namanya hidup berumah tangga, ya tentu ada panas, panas andem, apalagi jika mengukur dari sebuah kebutuhan dan materi tentunya, sobat. Nah, oke, sobat semua, sekarang kita kembali ke pedang suduk ini, selain fungsinya zaman dahulu memang sebagai senjata fisik untuk berperang, namun pedang suduk juga memiliki fungsi sebagai pusaka yang memiliki tuah atau kutip kekuatan gaib yang konon dipercaya pada masyarakat Jawa. Nah, kembali lagi seperti yang saya bilang, apa itu kekuatan gaib? Kenapa dia memiliki tuah? tuah itu adalah sebuah doa, harapan, dan cita-cita seperti itu. Jadi, apapun istilahnya, sobat, senjata apapun yang kita pegang, kita harus bisa dengan bijak menggunakannya, kita harus bisa mengerti apa itu senjata yang ada, jangankan pedang, zaman sekarang mungkin ya bisa dibilang ada samurai, pedang biasa, pisau dapur, atau ada anggota yang memang memegang sebuah pistol, mereka kalau tidak bisa menggunakannya, atau hatinya gelap, mungkin akan menggunakan dengan cara membabi buta, seperti sobat, apapun disikat, karena orang yang memang dipegangin sebuah senjata harus memiliki hati yang bersih dan pikiran yang selalu positif, seperti sobat, karena apapun bisa terjadi, seperti itu. tapi ketika itu terjadi, jangan mengkambing hitamkan sebuah benda, ya orangnya, bukan bendanya, kan seperti itu sobat. Oke sobat semua, tuah dari pedang sudut ini secara umum adalah bersifat kendel, kendel itu dalam bahasa jawanya adalah berani, jadi orang yang memegang pedang, zaman dulunya dia mempunyai jiwa yang berani, secara spontan karena tersuggesti, dia akan mempunyai jiwa yang apa saja berani diterabas, seperti itu. Dan satunya adalah kedikdayaan atau yang disebut dengan kesaktian. Karena fungsi utama adalah untuk berperang dan membela diri, seperti itu sobat semua. Namun ini sobat semua, kita sebagai manusia Jawa, terutama leluhur-eluhur dahulu, mereka sangat mengerti, mereka sangat bijak dalam mengambil segala sifat, langkah, sikap, seperti itu. Ada sebuah pribahasa yang masih dipegang teguh oleh para kesatria zaman dulu yang berbunyi dikdaya tanpa aji, sobat. Apa itu dikdaya tanpa aji? Adalah sebuah kekuasaan seringkali tercipta karena suatu kemenangan fisik, kemenangan mental, itu yang disebut dengan kekuasaan zaman dulu. Ungkapan Jawa dikdaya tanpa aji, biasanya itu kata-kata kekuasaan bukan juga karena kita mempunyai suatu ilmu beradiri atau ilmu tenaga dalam atau yang disebut dengan ajian-ajian. Namun, di sini suatu kekuasaan tercipta karena citra dan wibawa seseorang. Perkataannya, sikapnya yang membuat orang tersebut dihargai dan disegani. Sehingga apa yang diucapkan orang lain senantiasa mau mengikutinya. Nah, ini Sobat, mereka-mereka yang dianggap zaman dahulu wibawa, disegani, mereka pun ibaratnya memberi perintah atau mengucapkan sesuatunya tentu telah dipikir dengan matang, tidak sembrono, tidak gerabah-gerubuk istilahnya Sobat. Apa yang diperintahkan kepada anak buahnya tentu adalah telah dipikir dengan sangat matang. Sehingga orang tersebut bisa dianggap bibawah dan bijaksana, Sobat semua. Oke, peribahasa yang kedua adalah yang disebut dengan menang tanpa ngasorake. Nah, apa menang tanpa ngasorake ini? Ungkapan Jawa menang tanpa ngasorake memiliki arti bahwa tujuan pencapaian kita yang kita harapkan adalah sebuah kemenangan yang kita inginkan. namun haruslah tanpa merendahkan orang lain. Mungkin secara modern filosofi ungkapan ini sama juga ketika kita berselisih dengan seseorang di sini tidak ada yang dirugikan atau hasil finisinya adalah menguntungkan untuk kedua belah pihak seperti itu. Nah, sifat-sifat kesatria ini yang zaman dulu ibaratnya selalu dijaga apalagi mereka menggunakan norma-norma adat Jawa itu para kesatria itu tentu tidak akan hilang ibaratnya prinsipnya sebagai seorang kesatria dalam hatinya sobat semua apa yang disebut dengan Iro Yudo Wicak Sono atau yang diartikan adalah kesatria yang berani berperang membela kebenaran dengan didasari atas kebijaksanaan seperti itu sobat jadi tidak asal berus-berus-berus tidak difikir dengan matang tindakan tindak tanduk kita sikap langkah ke depan harus difikirkan dengan matang jadi kalau zaman dulu mungkin membuka pedang dalam sarungnya ketika set wah itu udah kayak film batosai gak sembarangan dia kalau bisa tidak mengeluarkan pedang harus difikir dulu dengan matang karena begitu dia mengeluarkan sebuah pedang ini ditenteng dan dihunuskan itu udah pasti sudah dipikir langkah-langkahnya dengan sangat matang apa yang akan dihadapi dan bagaimana dampaknya ke depan seperti itu sobat oke sobat kalau kita lihat sepintas seperti ini pedang ini memiliki pamor seperti kulitnya buah semangka atau disebut dengan ngusem tipe pamornya kalau saya lihat adalah dia mubiar mubiar itu adalah jenis pamor yang warnanya tampak cerah cemerlang dan kontras antara mana baja mana besi dan mana meteornya seperti itu sobat semua nah walaupun warnanya kontras kalau saat kita raba misalnya saya raba seperti ini dia tapi tetap terasa lumer dan halus tidak ngerasak seperti itu sobat tidak bergenjul tapi dia halus lumer kayak kita megang besi biasa namun dia menimbulkan warna kontras yang cerah mana pamor mana besi mana bajanya tadi nah bagaimana cara kita melihat untuk melihat pamor-pamor seperti itu harus mengamati kondisi tertanam pamor padabila sebuah keris atau tosan aji sobat semua menurut istilah jawa kondisi ini disebut dengan tanceping atau tumanceping pamor ketika kita sering baca-baca kita sering mengamati tentunya semua hal itu tidak mungkin tidak bisa pasti akan bisa tergantung dari niat kita seperti itu sobat semua nah selain tuah utama untuk sifat kandel tadi sifat kandel tadi dan kedikdayaan ketika kita melihat pamornya tadi disini tampakkan seperti kalau kita lihat ya seperti polanya kulit buah semangka atau kalau kita sebut dalam pakem adalah ngulsem seperti itu sobat kalau kita mengamati sebuah buah semangka kan pola-polanya kan ada itu gambar-gambar di di polanya kulit buah semangka itu tertanam seperti itu disini nah menurut pakem juga bentuk kulit buah semangka atau disebut dengan ngulsem tadi memiliki tuah untuk sebuah kerejekian keselamatan perlindungan kewibawaan dan tuah-tuah lainnya karena apa? karena pada dasarnya setiap pusaka selalu dibuat untuk tunjuan yang baik bagi pemiliknya sobat semua tidak ada pusaka yang dibuat untuk mencelakai pemiliknya atau mencelakai keluarganya atau membuat sengsara keturunan-keturunannya itu tidak ada tetap doa-doa terbaik yang diharapkan dari pemesan pusaka kepada sang empu nah seperti itu sobat semua setiap orang yang memesan pusaka pada seorang empu pasti dia memiliki suatu tujuan dan harapan-harapan tertentu yang seringkali tidak hanya untuk satu harapan saja sobat semua harapan-harapan itu akan disampaikan kepada sang empu yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk sebuah pusaka dengan dapur dan pamor-pamor tertentu nah melalui doa atau mantra-mantra khusus yang dirapalkan berulang-ulang oleh sang empu dengan serangkaian laku tirakat dan ritual inilah yang kemudian kutip menarik sebuah energi alam semesta dalam mengisi setiap lipatan-lipatan besi pada tosan aji itu yang dibilang mempunyai kekuatan gaib tadi sebetulnya karena lakunya si empu yang ketika dia menjalankan sebuah tirakat tentunya sebuah tapa dalam membuat sebuah pusaka otomatis alam di sekitarnya pun istilahnya apa ya merestui dan mendukung si empu tersebut dalam bermunajat kepada Tuhan yang maha puasa untuk menciptakan sebuah maha karya seperti itu sobat semua nah maha karya itu terlalu tercipta dalam bentuk keris tombak pedang dan tosan aji tosan aji lainnya yang yang sebagai merupakan angsar dari pusaka tersebut tapi tetap kembali siapa pemilik pusaka tersebut itulah yang membuat pusaka tersebut menjadi sebuah pusaka seperti itu nah doa dan harapan tersebut disampaikan secara tersilat dalam bentuk simbol-simbol pada ricikan atau guratan pamor yang terdapat pada setiap tosan aji simbol-simbol inilah yang harus kita pahami makna dan filosofinya dan kemudian diterapkan dalam kehidupan pemilik tosan aji agar dapat selaras dengan pusaka dan dapat merasakan tuahnya secara maksimal yang dimaksud tuah disini adalah tujuan awal mbah kita membuat pusaka itu apa apa yang diharapkan dari leluhur kita membuat pusaka pesan kempu pesanan itu akan diterima oleh sang empu dan empu itu bermunajat kepada Tuhan yang maha kuasa caranya dia bermunajat lakunya mbah kita selama kita selama dia menjalani itulah yang harus kita tiru itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari jika kita ingin bersatu atau merasakan efek dari doa sang empu tersebut tapi selama kita cuek tidak menjalankan menyimpang dan lain-lain ya benda ini hanyalah sebatas benda biasa tidak akan menghasilkan efek apapun nah begitu juga saat pedang sudut ini tentu pemiliknya juga menginginkan agar pedang yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi dirinya dari sisi isoteri selain fungsi fisiknya sebagai alat untuk berperang dan juga untuk membela diri begitu sobat semua jadi kalau kita tidak ada penyatuan istilahnya itu apa yang mereka lakukan dalam menempah petirakat dan lain-lain tentunya hatinya yang bersih kita tidak akan merasakan apa-apa sobat semua nah itulah ibaratnya pesan-pesan dari leluhur kita yang mungkin disampaikan yang tersirat dalam bentuk tosan aji dari ricikan pamur dan lain-lain sobat semua oke sobat semua mungkin dari saya hanya sekian saya dapat membahas tentang pedang yang berdapur sudut maru ini ini kalau dilihat masih sangat gagah sekali sobat masih sangat utuh nah saya masukkan dulu sobat ini kebetulan kemarin ada salah satu sesempu desa yang minta untuk dirawatkan ya bukan dirawat sih maksudnya dibersihkan kalau dirawatkan saya kesenangan ini dikasih ke saya biasa karena adat-istiadat setiap suruh dia minta untuk dibersihkan kembali pusatanya istilah dibersihkan itu bagi saya adalah ya dibersihkan semua dari kotoran debu harusnya dibersihkan ini juga kembali kepada sang pemilik dia harus juga kembali ke nol dibersihkan sekarang dosa-dosanya dia bertobat dan lain-lain sobat semua oke sobat semua saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan supportnya untuk channel saya ya beginilah sobat kita harus memahami kita harus sama-sama belajar terus menguri-nguri budaya nguri-nguri itu menjaga dan melestarikan kalau bukan kita ya siapa lagi sobat semua apa harus ini dikambing hitamkan dan ini dibuang dengan alasan ABCD sementara kita tidak tahu sama sekali apapun itu ya sangat disayangkan kalau bukan kita orang luar negeri yang akan merawat tapi ketika orang luar negeri merawat dianggapnya mereka merampas itu kan lucu sobat semua ya mari kita sama-sama menjaga melestarikan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah pusaka sekali lagi pusaka itu ada di hati bukan di benda benda hanyalah sebuah benda namun pusaka sesungguhnya adalah di hati kita masing-masing sobat semua oke sobat semua saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi salam rahayu salam budaya